ada orang hutannya guys nah ini guys coba aku lari aku lari Hacu kami pulang cu gak ada Hacu kami pulang cu wooo rauh rauh comment like subscribe subscribe dan comment serangin salam sehat ikan isa mahi mahi salam sehat selamat menikmati salam sehat Pak Sigit Ini bangunan Gate Hots ya Ya Pak, jadi Alhamdulillah Ini salah satu bukti Bahwasannya desa Sikonjer ini Mendukung dengan Program desa wisata yang Diinisiasi oleh Kemen Perikrab Dan juga Kemen Mudes Jadi kami bersama Pak Zazuli Dan juga Sekdes Dan rombongan, ada Bu Bidan juga Kita kemari untuk Melengkapi Dokumen yang diperlukan untuk mengisi Di Jadesta, yang nantinya akan Kita, apa namanya Masukkan dalam Anubrah Desa Wisata Indonesia 2022 Dan kebetulan, desa Sikonjer Adalah salah satu desa yang sudah Di esikakan Ibu Bupati menjadi desa wisata Sehingga ini adalah program Yang sangat bagus Dan diperlukan Kolaborasi bersama Seluruh komponen masyarakat Melalui Penta Helix Yaitu Pemerintah Pihak swasta Media Atau segala hal ini wartawan Dan juga pelaku usaha Oke, thank you Oke Pak Saindes Dengan adanya ini Mempaat penting Untuk desa Sekonjer Untuk kedepannya gimana Pak Pada dasarnya Kami pihak Pemerintah Desa Ingin bersungguh-sungguh Untuk membantu Dalam artian Pengembangan desa wisata Khususnya desa Sunggah Sekonjer Dimana Kami disini Bersama BPD Dan Anggota Pemerintah Desa yang lain Termasuk pihak kecamatan Dan kebupaten Itu sudah merealisasikan Apa yang memang menjadi Kewenangan desa kami Dan batasan desa kami Untuk membangun Desa wisata Salah satu bentuknya adalah Kami disini menyediakan homestay Dan insya Allah Tahun ini juga kita akan membangun Jembatan jalur trekking Yang mana untuk menarik Daya tarik untuk wisata Supaya kita memang Apa Dalam artian bisa Mengembangkan wisata Untuk desa kita Dan juga sebagai tambahan Yang mana kami berharap Dengan adanya Pembangunan homestay Dan jalur trekking ini Bisa meningkatkan Perekonomian masyarakat kami Melalui BUMDES desa Siap Oke Terima kasih Thank you Pak Jujuli Terkait adanya gatehouse ini Untuk pariwisata Untuk pendepannya gimana Pukur paling ketinggi Sudah satu bentuk dukungan Dari Desa sekongel Sumber dana yang juga Melalui ADD Kita melihat Kesungguhan dari Pemerintah desa Semoga Semua pihak Termasuk pemerintah daerah Mendukung Kegiatan perwisata Khususnya di desa-desa Yang ada di Kota Rina Barat Semakin banyak desa wisata Yang ada Semakin banyak pilihan Masyarakat Dan Kunjungan-kunjungan domestik Atau internasional Yang bisa berkunjung Ke wilayah kita Siap Thank you Oke kita sampai di Rimba Oranggeton Nah ini tempat Penghidupan Bagi teman-teman ini Besar Sini Kita lihat Apa aja Untuk dalamnya Oke Bagi teman-teman Bagi teman-teman Standar Rahatis Berarti boleh Polis aja Sini Sini Tangga 28 Oh iya Jangan Melihat Kondisi Rimba Kondisinya Setelah Pandemi 2017 Kalau Kondisi Yang Ini Yang diamond Satu malam Berapa Sekitar 2 juta Sekitar 2 juta Kalau untuk Emram Kalau ini kan Diamond Kalau Emramnya Sekitar 1 juta Dokumentasi Kalau Kemarin Kita Sampai Dua Dampingi Banguan Ot Di Panggung 2 juta Kita Mau healing Sejenak Berarti Total 30 35 Di mana Di Limbang Di Sekonya Sebalapnya Berapa Sultan Dua Dua juta Dua juta Karena Ada yang 900 Sampai Dua juta Tapi Karena Kita Endorse Jadi Kita Tamu Aja Di Tahunnya Kita Penam Yang Lain Di Rumah Total Sebenarnya Dari Awal Berapa Kalau Normalnya Sekitar 28 28 Dari Awal Jadi Yang Di Rumah Tadi Sekitar Dari 28 Yang Aktif Sekarang 6 Jadi 22 Selama Pandemi Ini Kalau Ini Restoran Restoran Kondisi 19 91 Masih Menteri Pada wisatanya Susilo Sudarman Ini Untuk Kondisi Restorannya Semoga Dengan Setelah Selasa Pandemi Ini Bisa Makin Rame Lagi Semoga Setelah Ini Rame Lagi Mbak Ya Pandeminya Sudah Mulai Berlalu Sedikit Demi Sedikit Keliling Keliling Sultan Habis Habis Kegiatan Oke Rencananya Kalau Tidak ada Halangan Tiga Hari Karena Tiga Hari Kedepan Ada Acara Lagi Pak Betul Betul Terima kasih Untuk Rimbalan Endorse Memfasilitasi Kita Lumayan Kita Nginap Tempatnya Exotis Sekali Walaupun Sebenarnya Saya Sudah Terbiasa Dengan Tempat Tempat Sejenis Seperti Tapi Karena Ini Baru Pertama Saya Diundang Kemarin Jadi Thank you Buat Sultan Buat Bang Yajuli Telah Mengajak Kita Untuk Healing Sejenak Lumayan Tiga Hari Menghilangkan Kepanatan Ini Kondisinya Guys Karena Memang Ini Sepi Karena Kita Khusus Buat Kita Jadi Memang Kita Booking Jadi Persiapan Untuk Kita Oh Ada Bang Acu Juga Sekalian Diajak Sama Bang Sultan Gimana Bang Acu Diajak Healing Sama Bang Sultan Setelah Kegiatan Terima Kasih Buat Bang Sultan Yang Udah Mengajak Kita Healing Mungkin Kita Nginap Disini Tiga Hari Nanti Kegiatan Kegiatan Dilanut Lagi Terima Kasih Bang Sultan Yang Udah Kita Healing Menghilangkan Represi Beban Di Otak Kitalah Dari Kemarin Nanti Jangan Rasa Rusuk Oke Thank you Bang Acu Selamat Beristirahat Bang Acu Oke Siap Terima kasih telah ngajak Tergantung sih Ya mahal kita Sampingan lah ya Thank you Terima kasih banyak ya Sukses Bang sukses lah Bang makasih lah Thank you Lampaikan tangan Terima kasih Lampaikan tangan Terima kasih telah menonton